Kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani. Ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya. KDP gak bisa maju sendiri Pak, nah ini bener-bener muncul wacana Kim Plus. Makanya bisa aja, saya berani jamin, kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Saya gak tau, karena gak gampang ngumpulin, kan dulu kan udah independen gak bisa lolos toh, bikin list ke sesuif, tentu-tutu lolos. Nah itu bisa kita melihat, saya kira kalau Kim Plus berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Karena kalau dia lawan kotak kosong, akan dipermalukan. Pak, kan dahi... Akan habis nanti. Ya, dahi Pak. Nah itu kan arti kan Kim Plus-nya luar biasa dong. Saya kira ini luar biasa kan, karena hitungan orang waktu itu katanya saya gak tau lah. Calon Gerindra gak mungkin menang di Jabar kota RK nih. Jadi kalau sekarang RK ditarik, berarti calon Gerindra bisa menang. Saya gak tau bargainingnya seperti apa. Mungkin di Jakartanya kasih ke Golkar atau kasih ke siapa gitu loh. Bagi kami sih yang penting, itu tadi kan kami ini politisi edukator. Bung Carlo, Buk Mega, semua ada politisi edukator. Kita ingin masyarakat itu memahami. Soal kekuasaan itu cuma ekses dari berhasil mendidik pemilih. Itu saja sih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.